Halo teman-teman Supervisor Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara install e-prints di Ubuntu 2204 E-prints ini adalah perangkat lunak Untuk membuat digital repository Banyak digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia Untuk mempublikasikan hasil-hasil karya ilmiah Baik itu berupa skripsi, tesis, atau disertasi Alamat e-prints di e-prints.org Untuk tutorial kali ini Ini menggunakan e-prints versi 3.4 Server yang disiapkan Disini pakai folder cloud server 1 CPU, 1GB RAM, dan 32GB Storage Sistem operasinya pakai Ubuntu 2204 Subdomain yang disiapkan repo.aminlabs.myid SSL-nya untuk HTTPS Let's Encrypt Database MySQL versi 8 Prince 3.4.5 Dan metode instalasinya Ini ngambil langsung dari source yang ada di GitHub Kalau tutorial-tutorial sebelumnya itu Memakai paket adapt Yang kita pakai perintah apt install e-prints Seperti itu Kalau ini Kita ngambilnya langsung dari source yang ada di GitHub Baik, disini sudah disiapkan server-nya Ini IP public-nya Dan di DNS juga Sudah diatur Subdomain Dan mengarah ke IP server Sekarang kita Coba Akses dulu server-nya Nah Disini Ini menggunakan Linux Jadi Untuk remote server-nya Langsung lewat command line Kalau dipakai sistem operasi lain Misalnya Windows Itu bisa pakai Putih Termius Excel Atau aplikasi open SSH client lainnya Aplikasi SSH client lainnya Itu banyak yang Tersedia Sekarang kita Akses server-nya SSH user default-nya Itu pakai Route Dan masukkan IP public-nya Oke, kita jawab ya guys Password-nya Langkah pertama Langkah pertama kita Update dulu Update dan upgrade Kalau belum pernah Melakukan sama sekali Masih baru server-nya Kita perlu lakukan update Sebaiknya server Untuk apprince itu Khusus apprince Tidak dicampur dengan yang lain Oke, ini tutorialnya Pakai user root Kalau pakai VPS lain Kadang ada yang tidak pakai user root Tapi Pakai user lain Itu harus pakai sudo Sekarang kita Install Semua paket Yang dibutuhkan oleh Apprince Oke Copy Oke Enter Nah ini butuh Download 147 Megabyte Baik Nah ini kita Tunggu sampai Instalasi Paket yang dibutuhkan oleh Apprince ini Selesai Oke Setelah Instalasi Paket Dependensinya Selesai Kita lanjut Install database MySQL Kita lanjutkan oleh Setelah Itu Database Selesai Kita login ke MySQL Kita buat dulu User Apprince Jadi Usernya Apprince At localhost Password Nah Rahasia Silahkan diganti Disesuaikan Dan ingat Ini Password database Nanti Akan digunakan Pada saat Instalasi Apprince Oke Sekarang kita Membuat User Di Sistem Add user Apprince Masukkan Password Password Ini Password Harus Minimal 8 Karakter Oke Ini Terlalu Gampang Password Kita Coba Yang Lain Masih Masih Oke Selanjutnya Kita Membuat Membuka File Konfigurasi Envars Milik Apache Webserver Kemudian Kita Ubah Ini Usernya Menjadi Apprince Apprince Kita Save Ini Save Nya Ctrl O Enter Ctrl X Untuk Keluar Lalu Kita Restart Apache Webserver Apprince Sekarang Kita Menyiapkan Source Apprince Kita Buat Dulu Direktory Nya Kita Simpan Di Slash OPT Apprince 3 Lalu Kita Ubah Ownership Kepemilikan Folder Menjadi User Apprince Yang Tadi Kita Buat Usernya Lalu Untuk Permission Direktory Setelah Itu Kita Login Sebagai User Apprince Lalu Kita Clone Repository Yang Ada Di GitHub Nah Ini Pastikan Sudah Terinstall Git Dulu Kalau Belum Kita Install Dulu Git Nya APT Install Git Kalau Kita Lanjutkan Dengan Git Clone Oke Sudah Kemudian Kita Berpindah Directory Lalu Lakukan Git Checkout Tax Kita Menggunakan Versi 3.4 5 Selanjutnya Kita Membuat Repository Dengan Flavor Publication Jadi Di Dalam Directory Apprince Ini Kita Lihat Isinya Oke Ini Ada Directory Bin Oke Bin EP Eprince Admin Kita Create Pub Oke Kita Beri Nama Repo Silahkan Sesuaikan Dengan Kebutuhan Tapi Ingat Ini Archive ID Nanti Kita Gunakan Untuk Konfigurasi Konfigurasi Berikutnya Konfigurasi Vital Setting Ini Defaultnya Disini Jawabnya Yes Bisa Kita Langsung Enter Tanpa Mengetik Yes Enter Hostname Ini Kita Pasang Subdomain Yang Mau Digunakan Web Server Port Defaultnya 80 80 Kita Enter Alias Enter Saja Kemudian Path Enter Kita Pake Root HTTPS Hostname Sama Dengan HTTP Secure Web Server Port Kita Pake Default HTTPS 443 Enter Administrator Email Untuk Email Admin Dari Repository Enter Archive Name Kemudian Nama Organisasi Lalu Root Discore Setting Enter Akan Menulis Hasil Konfigurasi Menyimpannya Dalam Sebuah File Ini Dalam File Tiga File Ini Sudah Dibuatkan File Kemudian Kita Lanjut Konfigurasi Database Enter Nama Database Repo Ini Tadi Sama Kalau Pake Nama Database Yang Lain Kita Ketik Ulang Namanya Karena Ini Namanya Sama Dengan Yang Tadi Repo Enter Saja My Scale Host Local Host Ini Berada Di Server Yang Sama Dengan E-Prince Enter Kalau Database Pake Di Server Lain Itu Masukkan IP Server My Skillport Ini Kita Tidak Ada Perubahan Pake Default Database User Repo Usernya Repo Enter Ini Nanti Nanti Akan Membuat Database Tadi Database Yang Digunakan User Yang Dibuat Tadi Itu Usernya E-Prince E-Prince Ini Nanti Yang Akan Membuat Nama Database Database Ini dan user yang ini Oke Jadi Bisa Berbeda Isiannya Disini Tadi Sudah Di Database Oke Password Ini Bisa Langsung Kita Enter Ini Membuat Password Secara Acak Database Engine Pake Inno DB Enter Enter Untuk Menulis Konfigurasi Database Kemudian Create Database Repo Kita Enter Database Super User Username Kita Buat Yang tadi Usernya E-Prince Nah Ini Ingat Password Apa Tadi Yang Dimasukkan Pada Saat Membuat User E-Prince Di Database Kemudian Create Database Table Akan Membuat Table Table Yang Dibutuhkan Oke Sekarang Create Initial User Enter Kita Membuat User Admin Ini Kalau Mau Pakai Nama Yang Sama Tetap Admin Enter Saja Tipenya Dia Sebagai Admin Enter Masukkan Untuk Password Masukkan Untuk Email Admin Ini Kita Jawab Yes Juga Enter Untuk Build Static Web Page Sekarang Kita Import Sample Enter Oke Sekarang Kita Mau Update Konfigurasi Apache Enter Tapi Disini Ada Keterangan Tetap Butuh Di Include Di Konfigurasi Apache Conf Di User Apprint Disini Sudah Beres Kita Keluar Dulu Exit Dari User Ini Beralih User Root Oke Sekarang Kita Tambahkan Dulu Konfigurasi Kita Mencatat IP Public Versi Empat Perintah Ini Sebenarnya Akan Mengubah Isi Dari Default Conf Di Dalamnya Ada Tulisan Server Name Seperti Ini Kita Akan Ganti Kita Akan Hapus Tanda Pagarnya Lalu Aktifkan Server Name Dan Ganti Dengan IP Karena Biasanya Kalau Tidak Dilakukan Ini Begitu Akses Apprint Yang Muncul Halaman Default Apache Kita Paste Oke Sekarang Kita Ini Perintahnya Menambahkan Baris Ini Konfigurasi Ini Kedalam File Konfigurasi Apache Jadi Tanpa Membuka Text Editor Bisa Kita Langsung Lakukan Oke Copy Paste Lalu Kita Restart Apache Web Server Server Di Filter Ini Ada Firewall UFI Itu Aktif Statusnya Oke Aktif Yang Saat Ini Terbuka Hanya Port 22 Untuk SSH Sementara Kita Mau Menjalankan Membuka Port HTTP Dan HTTPS Oke Jadi Kita Ijinkan Dulu Untuk Akses Ke HTTP Dan HTTPS Setelah Itu Kita Uji Dulu Untuk Akses HTTP Http Repo . Mainlabs . My.id Oke Ini Sudah Terbuka Oke Tapi Pesannya Disini Masih Not Secure Oke Sekarang Kita Install Startboard Dulu Ini Kebutuhannya Untuk Memasang SSL Dari Latsencrypt Selanjutnya Meminta SSL Untuk Domain Yang digunakan Silahkan Ubah Alamat Email Untuk Notifikasi Dan Sub Domain Lalu Enter Supaya bisa Ini berjalan Dengan Baik Pastikan Sudah Bisa Bagian Yang Ini Sudah Bisa Diakses Oke Ini Proses Request Certificate Nah Kalau pesannya Sudah Successful Seperti Ini SSL Sudah Berhasil Terpasang Tapi Kita Masih Perlu Menambahkan Konfigurasi Lagi Kita Beralih Lagi Ke User Apprince Kita Buat Dulu Directory SSL Oke Ini Repo Adalah Archive ID Yang Tadi Oke Kalau Berbeda Archive ID Silahkan Disesuaikan Lalu Membuat File Konfigurasi Secure Virtualhost Vhost.conf Oke Ini Kita Copy Semua Oke Yang Perlu Disesuaikan Itu Subdomain Kalau Berbeda Ini Berbeda Subdomainnya Ini Untuk Penulisan Error Log Lalu Ini Lokasi Sertifikatnya Kalau pakai SSL Ini cukup Diubah Yang bagian Pakai Let's Encrypt Ini cukup Diubah Yang ininya Saja Nama Domainnya Kemudian Ini Juga Dan Ini Ini pakai Archive ID Oke Itu yang perlu Disesuaikan Lalu kita Save Exit Kita Generate Ulang Konfigurasi Apache Untuk Eprints Oke Ini Sudah Menulis Ulang Konfigurasinya Kita Keluar Lagi Dari User Eprints Ini Lalu Tambahkan Baris Konfigurasi Yang Sudah Dibuat Tadi Ini kita Includekan Ke Konfigurasi Apache Pastikan Kita Mengaktifkan Modul SSL Di Apache Lalu kita Restart Apache Web Servernya Oke Sekarang Kita Coba Lagi Refresh Oke Ini sudah HTTPS Connection Is Secure Coba Kita Login Username Tadi Apa Admin Password Oke Ini sudah Berhasil Login Ke Akun Admin Oke Jadi Seperti Itu Tahapan Instalasi Eprints 3.4 Dengan Metode Langsung Dari Kita Ngambilnya Dari GitHub Yang Cukup Panjang Adalah Pada Saat Pembuatan Repositorinya Ini Oke Untuk Di awal Pastikan Semua Paket Sudah Terinstall Paket Ini Dalamnya Ada Juga Apache Library MySQL Karena Bahasa Programnya Pakai Perl Kita Install Library Library Perl Lalu Install Database MySQL Selanjutnya Melakukan Tadi Pembuatan Repository Lewat EP Admin Sekian Video Tutorial Kali Ini Selamat Mencoba Yang Habas selamat menikmati